Intro Halo Lama ini hati Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Torang-tuan dan hati Padahal pada hari ini Minggu 3 S19 23 Untuk dimanai Terluang di jam 94 Di informasikan kepada Kita sekalian Yang menjadi kalim pada Pertibadah jam 9 ini Adalah Ibu Pendeta Romi Fali Agnes Kjel Denja Di warga Sampur Belar Sebagai Ketua 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 Dan Selanjutnya Kita akan ikuti Warta Jemaat Yang pertama Di padatnya Bu Natal Yesus Kristus Jemaat kebibiria Paluan Akan dilaksanakan Pada besok Hari Senin Tahun 4 Desember 23 23 Pukul 16 10 Atau jam 5 Malam Bertempat di Denung Ketua Jemaat kebibiria Paluan Untuk itu Diharakan kepada seluruh Anggota Jemaat Kolom 1-10 Untuk dapat Radil Dalam Di padatnya Menyambut Natal Tersebut Yang kedua Disampaikan Kepada seluruh Lansia Jemaat 9 Desember 2023 Bertempat Di Gedung-gedung Victory Tahir Laki Beru Dengan Menggunakan Pakai Lipati Serah Lansia Jemaat 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 Diharakan 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 Seluruh Lansia Jemaat 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 Yang ketiga Hari Minggu Tanggal 10 Desehat 2023 Akan dilaksanakan Perjamuan Dalam rangka Minggu Afek 2023 Dilaksanakan Dua kali Jam 5 30 Dan Jam 9 Demikian Informasi Dan Kita Kana Masuk Di dalam Persiapan Beribadah Saya Jemput Jemaat Sekalian Untuk Bangkit Berbih Sudah-sudah Kita akan Dari Hidup Jemaat Nomor 8 4 Ya Yesus Dikau Merindukan Dikau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih dan damai sejahtera dari penasaran ajaib, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja damai menyertai saudara-saudara. Amin. Terima kasih. 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 kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu keadilan dan damai sejahtera akan bercium-cium mana. Kesetiaan akan tumbuh dari diri dan keadilan akan menjenuk dari lagi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jauh berjalan. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Betapa kita bersyukur ketika kita boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Itu berarti kalau kita sudah masuk dalam Minggu Advent berarti semakin dekat perayaan Natal ada di depan kita. Dan biasanya masa Advent adalah masa bagaimana kita berbenar. Berupaya mempersiapkan diri sehingga orang biasanya sebelum pun masuk Minggu Advent bahkan setelah masuk Minggu Advent berupaya sedapat mungkin untuk bersih-bersih. Bacirat maksud cirat untuk bapak-bapak sarang yang ada di platform dan lain sebagainya berupaya mempersihkan hal-hal yang bagi kita perlu untuk dibersihkan. karena kita berupaya mempersiapkan diri mau menyambut akan Natal Yesus Kristus yang sekalipun mungkin kita mengatakan yang tahun itu ada dan terjadi. Tetapi itulah seninya kita berupaya sedapat mungkin untuk mempersiapkannya dengan segala sesuatu yang kelihatan indah. Sama dengan ketika kita ada saat ini kita menyaksikan penampilan dalam gedung kerja yang beda. Entah mungkin lebih dari yang ada di rumah masing-masing kita tetapi paling tidak kita menyaksikan sesuatu keindahan dan di gedung kerja telah ditutupaya oleh kami yang hari-hari dari jauh untuk boleh tampil sangat menarik tentu berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya sehingga ada ada penampilan tapi juga mungkin ya ada persiapan-persiapan lainnya dan kosmer pun dapat sebelum masuk di kata dia seberupaya saya mengingatkan bukerja wakti dia langsung dan sosial bersih baik kaca dan lain sebagainya dia telah berupaya untuk mempersiapkan itu sekalipun mungkin pasti ada lagi yang perlu untuk diberi terhadap nah persiapan-persiapan di minggu advent adalah tidak hanya sedang bagaimana kita mempersiapkan supaya dia tampil beda seperti minggu-minggu sebelumnya kita tidak hanya ada dalam minggu advent mempersiapkan supaya rumah kita akan kelihatan indah dengan pernah pernik natal tidak hanya sebatas kita mempersiapkan untuk bagaimana tutup place so cuci ibu-ibu semua cuci tutup place tetapi bagaimana dia mengarahkan kita melalui perikok bacaan ini dengan situasi dan kondisi yang dihadap di malah rumah bisa mereka perlu untuk dipulihkan mengapa karena mereka dalam situasi dan kondisi yang bisa dikatakan prihatin perlu mendapatkan satu perhatian secara khusus mereka ada dalam doa dalam ratap karena setelah mereka dari pembuangan kurang lebih 70 tahun kita bisa bayangkan mereka di pembuangan babel kurang lebih 70 tahun muka barang baru lahir atau masuk di pembuangan cuma sampai di umur tidak sampai 70 tahun berarti memang terus ada dalam situasi yang suruh karena dalam pembuangan tapi toh kalau ada yang sudah ada sebelum masa pembuangan maka bisa mereka tidak sampai pada masa setelah pembuangan di karena 70 tahun bukan lagi perjalanan bagaimana mereka ada dalam situasi yang sulit mengapa karena sikap mereka karena Allah mereka yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan mereka telah menawar duakan Tuhan mereka telah melacurkan diri mereka terhadap Allah Allah yang lain mereka menyempatkan tetapi mereka pun menyembah Allah yang lain sehingga ketika mereka lepas dari pembuangan karena sikap dan perbuatan mereka Tuhan bermaksud untuk memulihkan mereka sekalipun memang pasca pembuangan itu harapan mereka adalah ketika mereka kembali lagi ke tempat asal mereka mereka punya bayangan bahwa tembok Salomo yang sudah dibangun akan tetap indah bahkan kota mereka yang mereka banggakan masih akan mereka saksikan tetapi justru situasi berkat lain ketika pasca pembuangan itu mereka harus menyaksikan foto mereka hancur tembok yang sesungguh yang mereka banggakan pun telah hancur dan karena itu melalui peribu bacaan kita bagaimana mereka mau mengatakan engkau telah berkenan kepada tanganku ya Tuhan telah memulihkan keadaan yang engkau telah mengakui kesalahan umat mu telah menutupi segala dosa mereka harapan mereka adalah bagaimana pemulihan itu akan betul-betul mereka nikmati dan mereka menyaksikan sesuatu perubahan yang terang dan karena itu melalui perikob bacaan kita ada bani kora yang memang bani kora ini biasanya mereka memuji Tuhan di baik Allah mereka biasanya membawa puji-pujian hanya kepada Tuhan dan karena itu mereka pun dipakai untuk bagaimana mau menyaksikan kebaikan kebaikan Allah dan bagaimana mereka mengarahkan kehidupan uman untuk mau percaya hanya kepada Tuhan dan mereka akan mengalami pemulihan namastu balik orang mau mengajarkan bahwa bagaimana mereka harus berdoa berdoa yang nyanda cuma asal-asal berdoa yang nyanda sampai kelar-kelar Tuhan ini karena kadang-kadang itu berdoa ya karena keadaan Tuhan kurang mendapat ingat kurang memikir-pikir sudah sampai di mana kalau kita ketika kita tidak berdoa dengan semua kajak-kajak ya sama dengan pulang-pulang bisa terbaik bagus terbaik dengan besok berdoa waktu tidak tidur mar kurang-kurang amin pagi karena kita pikir-pikir kurang-kurang kita kan bayangkan Tuhan sesertai satu malam kau baru sadaku pagi kau baru mau amin ya sangat nikmatan so masa dulu baru berbunah kurang ya suka isi kurang-kurang bilang Tuhan doa yang sungguh betul-betul kita memberi ruang dan waku yang betul-betul kita khususkan untuk Tuhan sehingga memang dari kebacuan ini pemas memengarahkan mereka kalau mereka mau ada dalam pemulihan berdoa secara sungguh berdoa tentu dalam keyakinan iman yang kuat berdoa dalam keikhlasan supaya pemulihan itu betul-betul akan terjadi dia betul-betul akan punya nilai dan punya manfaat untuk situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam karena mereka kembali dari perbuangan dengan keadaan yang berbeda yang diluar terhadap mereka tetapi inilah yang dikatakan oleh pemahas sedang bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari pembuangan dosa mereka diampuni hak atas tanah telah dipulihkan dan dikatakan bahwa bagaimana mereka akan menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat itu karena masa depan dengan tempat tinggal mereka yang bisa dikatakan tinggal pui-pui menjadi tanah yang berseru seakan menjadi tanah yang tidak siap untuk menghasilkan seakan mengalami kelupuhan ekonomi menjadi satu perdukulan yang besar bagi mereka padahal bayangan mereka bahwa Tuhan pernah menjanjikan mereka akan menikmati tanah yang didalamnya akan dengan susu dan madu tetapi sekali lagi karena mereka telah mendualkan Tuhan sehingga pemulihan itu mengajarkan mereka untuk bagaimana betul-betul ada dalam doa ada dalam penyerahan secara sungguh hanya kepada Tuhan sebab kalau cuma terima jadi tidak berproses kadangkala ya tetap bikin dan bikin terus sehingga Tuhan izinkan itu untuk bagaimana mereka betul-betul ada pada kehidupan yang mau bertobat kehidupan yang mau terus ada dan memohon hanya kepada Tuhan supaya mereka menyaksikan bahwa itu hebatnya kuasa daripada Tuhan saat mereka mau berseru dan berseru secara utuh dalam proses pemulihan daripada Tuhan dan ketika mereka akan ada pada proses pemulihan yang daripada Tuhan Tuhan pun mengingat mereka dan karena itu mereka diingatkan jangan sampai hati mereka masih menyimpan keraguan jangan sampai hati mereka masih menyimpan amarah jangan sampai masih ada sakit hati jangan sampai masih ada kebencian dan dendam dalam hati mereka kita bisa bayangkan ketika kita tidak memalami pemulihan saat mungkin orang dalam keadaan sesuai saat orang sepanjang berdoa menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan bagaimana bayangkan kita ketika pemulihan itu tidak terpaham apa reaksi kita bahkan saat mana ada konflik entah dengan pasangan hidup kita suami kita istri kita anak anak kita orang tua kita bahkan dengan rekan kerja kita rekan sekelayanan kita dan seakan kita tinggal mengalami satu penyelesaian maka kadang hati kita akan merasa bahwa kita tersisa karena juga mungkin kita masih menyimpan sakit hati kita masih menyimpan emosional kita keadaan kita karena Allah yang dilakukan oleh orang di sekitar keadaan tanpa harapan dan kita cepat ada dalam keputus asaan maka yang pasti kita pun seakan ada dalam kesulitan untuk bagaimana menghadapi situasi dan kondisi tetapi tetapi setelah tidak memenahalkan kita mari berdoa dengan sungguh ia akan memulihkan kita dia akan ada bersama dengan kita cepat atau lambat bagaimana kita akan mampu menyerahkannya hanya kepada Tuhan untuk setiap beban hidup dan kumpul kita supaya apa yang dia datangkan dalam perikok bacaan kita ketika kita mau terus ada dalam doa kita baru berupaya untuk selalu mengutangkan firman dalam hidup kita maka damai itu akan teralami kita tidak akan terus ada dalam kehidupan karena kebodohan karena situasi yang ada tetapi anak keselamatan dia katakan ada dan dekat dengan kita asalkan betul-betul keyakinan kita ada dalam hidup kita sehingga dia katakan kasih dan kesetiaan akan bertemu keadilan dan damai sejata akan bercium-ciuman kesetiaan akan tumbuh dari bumi keadilan akan menjeluh dari bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dari negeri kita dan akan memberikan hasil satu pengalaman yang luar biasa yang Tuhan dikatakan buat kehidupan umat Israel pasca pembuatan tetapi juga tidak hanya umat Israel tapi juga umat kita yang ada di masa sekarang tetapi kata kita menghadapi kenyataan hidup di dunia saat kita mengatakan bahwa Tuhan kini so bersih-bersih di rumah Tuhan kini so pasang pohon terang Tuhan so menghias rumah kita betul-betul Tuhan sudah siap untuk memayang kenyataan tapi kita perlu melihat hati kita jangan cuma lihat BKG Bapro jangan cuma lihat Soman Kila Tulate karena kalau dulu-dulu memang orang-orang tua dulu karena banyak buku yang masih memakai orang-tua masih jauh-jauh satu bulan lain dan suruh pel kan nyandak ngopel dengan air minyak tanah minyak tanah suruh pel dan saya dulu mengalami karena orang-orang tua ke depan ukuran memang lumayan besar kok suruh babel lain kali mama so-ambing dulu ada tublet MAA MAA itu mau ingat anak itu orang-orang babalso komposo komposo itu enak sama dari sekarang itu kayak kel so cang dipunya mau isap kotor kalau dunia sekarang dampak kurang itu mobil motor maka dulu pak ojo mulai tangan bergerak karena dimulai pakai alat bus masih ngel tanpa bersihkan gosong karena lain kali dia pun datang dia rumah pila tidak akan diterima kursi mesti saya keluar Betul-betul dimersihkan semua Pasaran sejati Sudah itu kayu lagi Ini semuanya tuh lehel Tapi tidak hanya orientasi kita di persiapan itu Tetapi betul-betul hati kita yang mau diingatkan oleh daun Supaya betul-betul damai itu ada Sama dengan kata itu lagu Jangan biarkan damai itu berhenti Karena kau tahu itu lagu Tidak cuma itu IDB Itu kata Karena berharap jangan sampai Karena dendam, karena kebencian dengan sesama kita Dengan angkota keluarga kita Dengan suami, dengan istri Karena kata itu bajet Beda dengan bulan-bulan sebelumnya Ya toh Itu ibu-ibu Sudah di kemarin itu notar Berapa tofres yang harus di mau beki Itu baju Dan lain sebagainya Akhirnya Pakatesta semua tuh Suami-suami Mau cari gimana Karena Berbuka yang menjawab kalangan Tapi sekali lagi bagaimana hati kita Kita persiapkan Kita mau fokus supaya betul-betul Apa yang namanya damai Karena damai itu berarti Tidak ada perang Tidak ada kerusuhan Tidak ada musuh Kita aman Kita aman Kita berhubung Dan kita akan terang Tapi juga Ketika dia katakan Kasih Bagaimana Cinta dan kasih Semua itu masih akan terang Ada dan terang Dalam hidup Dan kesetiaan Bagaimana hati kita Tetap teguh Hanya kepada Berhubungan Yang memberi kita Kehidupan Dan mampu Menghadirkan Satu keadilan Yang tidak memihak Itu anak satu Dede Itu anak lain Yang jauh Bini anda berbeli Suami Tidak bisa beri Dan lain sebagainya Tapi bagaimana Kita mampu Untuk Memiliki hati Yang damai Yang di dalamnya Akan ada Suka cinta Dan sejahtera Shalom Yang betul-betul Ada dalam Topalitas Kehidupan kita Sehingga Pemulihan Bagi manusia Israel Yang dikatakan Lewat Kujian Bani Mora Mereka diarahkan Untuk terus berdoa Maka kita pun Biar rakyat Akan terus berdoa Dan terus Membawa Kujian Hanya kepada dia Sehingga damai Itu tidak akan Pernah pergi Tetapi menetap Dalam diri kita Sekarang Dan untuk Selamat Amin Baik saudara-saudara Dan menyertai Saudara juga Mari berdoa Bapak diselaga Ada banyak Yang kami Boleh alami Dalam kehidupan kami Ketika kami Ketika kami diingatkan Bagaimana kami akan Mampu menikmati Kehidupan Yang berkenan Kepada Tuhan Yang menghadirkan Damai Kasih Kesetiaan Dan keadilan Sehingga Ketika itu Bertemu Dalam hidup kami Kami Jalami Yakinlah Dalam Masa Kemulian Tapi juga Persiapan Ada di Minggu-minggu Advent Semakin Membentuk Peribadi kami Untuk Bagaimana Kami Boleh Menjadi Umat Yang Setia Yang Akan Selalu Diberkati Akan Selalu Ada Dalam Dalam Kasih Selam Melalui Langkah Hidup Yang Kami Jalami Karena Kami Bertekat Bahwa Firman Dan Doa Selalu Menjadi Dasar Dalam Kehidupan Karena Itu Bapak Diberkati Semua Jumat Bu Dengan Segala Talenta Dan Karunia Yang Dimiliki Ketika Terus Berkarya Menurut Tugas Dan Pekerjaan Yang Tuhan Percayakan Buat Mereka Apapun Yang Harus Mereka Lakukan Hari Lepas Hari Tuhan Yang Buat Kiranya Penuh Semangat Buat Kiranya Berhasil Buat Kiranya Mereka Dapat Bersebut Mengandalkan Tuhan Sehingga Dari Dunia Kerja Yang Dijalani Semuanya Akan Mendapatkan Kesuksesan Kebahagiaan Karena Juga Menghadirkan Daman Kesetiaan Dan Kasih Keadilan Melalui Langkah Hidup Dan Pekerjaan Yang Ada Tapi Juga Mempertati Mereka Semua Yang Saat Ini Merasakan Ada Beban Hidup Sehingga Mereka Terpatas Adanya Untuk Ada Dalam Presentu Tuhan Karena Sakit Yang Ada Dalam Tubuh Mereka Kami Berdoa Bapak Niko Panti Bapak Julius Roptis Ibu Maisul Rontuwaro Bapak Yosafat Mengantorek Ibu Yoslin Jel Salikodem Bapak Ferry Kontunur Bapak Jenny Mange Ibu Indira Misak Ibu Stan Suaro Ibu Mita Narande Dan Yang Dalam Proses Pemulihan Ibu Envy Kolunda Dan Ibu Seska Mudali Engkau Melihat Setiap Keaduan Mereka Setiap Dua Setiap Cerita Mereka Ketika Mereka Merasakan Tubuh Mereka Dalam Ketemahan Jamahlah Dengan Bulapan Kuasamu Biarrangnya Pertolongan Tuhan Akan Mereka Nikmati Dan Alami Dan Mereka Menikmati Kesembuhan Secara Betul Dan Akan Ada Bersama Dengan Kamis Bagaimana Kami Ada Saat Ini Kami Berhubung Dengan Keluarga Besar Lombok Marek Sona Ketika Beban Buka Cinta Sedang Mereka Rasakan Dan Alami Atas Dipanggil Pulangnya Anak Terkasih Ibu Novita Muganda Yang Sebentar Nanti Ini Akan Dimakamkan Tuhan Berkenal Mentipun Dan Menguatkan Kau Keluarga Memberi Mereka Kesabaran Dan Keikhlasan Menerima Kenyataan Yang Harus Terkelami Sehingga Dalam Iman Mereka Akan Terus Ada Dalam Kasih Tuhan Dan Mereka Pun Dihiburkan Dan Dikuatkan Dan Terus Terus Sampai Kepada Tapi Juga Bapak Untuk Setiap Opan Hidup Dan Gumul Karena Masa Allah Yang Dihad Dihati Oleh Jumat Tuhan Kiranya Beri Mereka Jalan Keluar Untuk Setiap Masa Allah Yang Ada Demikian Mereka Yang Menikmati Kebahagiaan Karena Setiap Anurah Dan Berkat Suka Cinta Yang Tuhan Telah Limpahkan Dalam Perjalanan Hidup Mereka Kami berdoa Untuk Mereka Yang Ditambahkan Usia Sepahun Baik Pribadi Dan Keluar Dan Adik Fesilia El Filiani Konibala Sudara Timoti Boas Giraldi Lengkong Sudari Nela Fidelia Dudiman Ibu Enak Mulyadi Satria Resa Sani Sudara Parlando Revo Delano Arisa Nikita Kristi Nalande Sudari Tesaronita Revo Santi Bapak Nikodemus Santi Sudara David Mesai Sudari Yuliana Clara Fereniati Mati Jawi Ibu Nana Mantadu Sudara Dayu Maisli Mesai Dan Keluarga Pantahari Rakina Keluarga Dia Untuk Sampai Keluarga Ruan Kasutya Keluarga Saketan Kiris Mereka Merasakan Kebahagiaan Mereka Karena Tuhan Telah Memberi Nafas Hidup Memberi Umur Panja Menambahkan Usia Dalam Hidup Mereka Berkati Setiap Kebahagiaan Mereka Setiap Ucapan Syukur Mereka Kiranya Tuhan Lengkapi Dengan Setiap Kebahagiaan Dan Harapan Harapan Yang Ada Dalam Hidup Mereka Untuk Mereka Lai Dan Mereka Terus Bersyukur Diberi sehat Dan Buat Semangat Sehingga Apapun Yang Mereka Dambahkan Di Tahun Kehidupan Yang Tuhan Tambahkan Akan Semakin Membuat Mereka Ada Dari Dekat Dengan Tuhan Kami Berdoa Untuk Setiap Kerja Dan Pelayanan Kami Baik Untuk Badan Pekerja Sinode Badan Pekerja Wilayah Tapi Juga Untuk Setiap Jemaat Yang Ada Di Wilayah Pelayanan Mereka Masih Injil Injil Khususnya Yang Ada Di Jemaat Mereka Mereka Baik Badan Pekerja Pendeta Rimau Tanah Dan Juga Keluarga Serta Seluruh Pelayan Khusus Penatuan Dari Komor 1 Sampai 10 Penatuan WIPRA Komisi WIPRA Komisi Kerja Lain Pelayanan Langsia Poster Pegawai Kereja Panji Yosua Bahkan Panitia Hari Hari Terjauh Bahkan Tim-tim Kerja Lainnya Mereka Semua Yang Membri Diri Dalam Tanggung Jawab Pelayanan Diberikiranya Kami Semua Hikmat Dan Bijaksana Untuk Bagaimana Menangkap Pelayanan Ini Dengan Segala Baik Membawa Kami Dalam Kesuksesan Untuk Melihat Kebaikan Kasih Tuhan Lewat Pelayanan Yang Hada Sehingga Ketika Akan Memangkili Akan Pelayanan Di Tahap Kedua Di Periode Yang Adan Kami Semua Disemangati Untuk Boleh Melanggar Lagi Kerja Dan Pelayanan Selanjutnya Tapi Juga Diberkati Pemerintah Bangsa Dan Negara Kami Pemerintah Pusat Daerah Kabupaten Dan Kota Kejamahan Kelurahan Dan Lingkungan Ketika Menghadapi Akan Pesta Demokrasi Terkadang Mengawati Yang Ada Akan Membuat Kami Seakan Dalam Situasi Dan Tidak Nyaman Karena Keadaan Yang Ada Tetapi Melalui Pemerintah Yang Ada Kami Percaya Suasana Yang Aman Nyaman Akan Dapat Kami Nikmati Dan Alami Melalui Pemerintah Yang Ada Selagi Khusus Yang Ada Di Pemerintah Pelurahan Bangkuan Lingkungan Gelapan Diberkati Kiranya Untuk Kepala Lingkungan Yang Ada Di Lingkungan Gelapan Tetap Diberi Hikmat Dan Bijaksana Dalam Dia Menjalankan Tugas Menjawab Yang Ada Kiranya Sehat Dan Kuat Semangat Dan Berada Berkat Akan Melikuti Kehidupan Teribadinya Keluar Dan Dan Dia Senang-Tiasa Menasakan Kebetulan Tidak Membiarkan Tiap Memang Kedalam Tidak Menjawab Papal Lata Kami Tidak Dan Seluruh Bentuk Ketidupan Kami Rencana Rencana Kami Yang Kami Jalami Sepanjang Maret Ini Makan Itu Kedepannya Biarkan Yang Di Dalam Cangkut Ini Doa Kami Permah Kami Dari Sifat Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Mengajar Kami Beruntuk Terus Bapak Kami Yang Bisa Bapak 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 Kami Terima kasih. 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 Terima kasih.